Bab 1301. Apakah kamu berbicara tentang saudari Tian Feng Douluo dan Dark Phoenix Douluo? Hu Ji bertanya dengan heran. Betapa bangganya mereka di awal, mereka bisa disebut arogansi tiadatara, generasi kita, orang-orang yang mengagumi mereka bisa berbaris dari pagoda Chuan Ling sampai gerbang Akademi Sarek. Tapi mereka semua mencintai Yun Ming. Hasilnya berubah menjadi tragedi. Tian Feng Douluo akhirnya menjadi wakil master menara pagoda penyebaran roh, sedangkan Phoenix Gelap Douluo kini telah menjadi Phoenix Gelap dari sektor roh kudus. Akademi Sarek dihancurkan, jiwa Yun Ming aku dibawa pergi olehnya. Hu Ji mengerutkan kening, hutang emosional ini benar-benar menyusahkan. Jadi, lebih baik bagiku untuk menyendiri seperti ini, jangan terlalu sering. Douluo yang asmara tidak bisa tidak menggoda, Tuahu, jika kamu tidak menurunkan berat badan, aku khawatir kamu benar-benar harus turun sendiri. Sudah waktunya kamu makan. Tang Wulin kembali ke kamarnya dan duduk dengan tenang di tempat tidur, matanya terbuka dan tertutup, bersinar terang. Berkedit Lima Dewa Tidak peduli lawan macam apa, apa yang akan dia hadapi akan menjadi pertempuran puncak. Kecepatan peningkatan hari ini terlalu cepat. Secara kebetulan, segel ke-12 Raja Naga Emas rusak, alam spiritual terbentuk, dan level kontra cincin delapan rusak. Terobosan ini, salah satunya tidak dapat dicapai oleh para guru roh biasa, tetapi mereka telah menyelesaikannya hanya dalam beberapa bulan. Tidak ada keraguan bahwa ini telah sangat meningkatkan kekuatannya sendiri, tetapi pada saat yang sama, itu juga membuat fondasi kokoh aslinya sedikit terguncang, dan tidak mungkin untuk benar-benar mengintegrasikan kekuatan ini. Kemudian, dia mempraktikan metode rahasia bawaan dari sekte ontologi, dan secara bertahap menyadari peningkatan dan perubahan ini melalui penempaan dirinya, dan sekarang dianggap sebagai pendahuluan. Tapi jika ini terus berlanjut, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membereskan semuanya. Pertempuran melawan Smili Douluo telah memberi banyak manfaat bagi Tanggulin, terutama pemahamannya tentang bayun seribu tahun dan bidang retrospeksi waktu yang telah semakin dalam. Tapi bagaimanapun, itu hanya diskusi, bukan pertarungan hidup dan mati, secara relatif stimulasi saja tidak cukup. 5-2-5 dewa akan segera terjadi, tentu saja, Tanggulin tidak percaya diri. Namun, baginya, 5 pertarungan puncak ini akan membawa signifikansi positif yang sangat penting. Selain itu, sekte Tang telah memutuskan bahwa intinya untuk negosiasi ini sebenarnya jauh lebih rendah dari yang dibayangkan kekaisaran Bintang Luo, jadi dia tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Setelah memutuskan untuk berpartisipasi dalam penghakiman 5 dewa, keinginan spiritual Tanggulin dalam keadaan gembira, dia tidak tahu lagi sudah berapa lama kegembiraan itu tidak seperti itu. 5 duel saat ini pasti berbeda dari zaman kuno. Duel 5 dewa ditentukan oleh kaisar-kekaisaran Bintang Luo sebagai match warfare, armor warfare, soul skill warfare, weapon warfare, dan soul warfare. Tidak diragukan lagi, puncak dari duel ini adalah pertarungan para master armor, dan item lainnya akan berbeda. Saya percaya bahwa kekaisaran Bintang Luo akan memiliki aturan dalam hal ini. Pertama-tama kita harus memperjelas aturan, lalu merumuskan strategi yang ditargetkan. Memikirkan hal ini, Tanggulin memutar nomor komunikasi panduan jiwa smiling Douluo. Tuan Holhu, tolong tanyakan kepada pejabat kerajaan Bintang Luo tentang waktu untuk duel, serta aturan rinci untuk setiap pertandingan 5 dewa. Saya siap. Pada saat yang sama, saya memiliki permintaan. Tolong beritahu keluarga kerajaan. Pembicara, katamu. Hujiya mendengarkan suara tenang Tanggulin, tanpa sadar merasakan beberapa emosi naik di dalam hatinya. Dia juga muda dan berdarah, keputusan 5 dewa, ini mungkin duel yang belum pernah terjadi selama puluhan ribu tahun. Tanpa diduga, dia akan muncul di Kekaisaran Bintang Luo hari ini. Persyaratan saya adalah tidak peduli bagaimana satu game menang atau kalah, saya berharap kelima game bisa diselesaikan, kata Tanggulin dengan suara yang dalam. Dalam kompetisi ini yang lebih penting adalah menahan diri, tentu saja dia tidak ingin naik dan kalah satu pertandingan, dan dia tidak harus memainkan empat pertandingan berikutnya. Kalau begitu, itu akan jauh dari idenya, dan permintaannya sendiri tidak terlalu banyak. Bagaimanapun, keputusan 5 dewa terlalu jelas bahwa Kekaisaran Bintang Luo menindas orang. Kemenangan bukanlah bela diri. Oke, saya akan berhasil ke pihak lain. Kondisi ini seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah menutup komunikasi, Tanggulin duduk bersila di tempat tidur. Dia ingin berlatih setiap menit dan setiap detik, bahkan jika itu hanya sedikit perbaikan. Keputusan juga akan sangat membantu. Apa? Keputusan dari 5 dewa? Dayun Er, yang semula terbaring di tempat tidur dan menangis dengan sedih, berhenti menangis setelah mendengar kata-kata ini, tiba-tiba duduk, menatap pangeran di depannya, dan kehilangan suaranya. Berkata, Bagaimana keputusan ini 5 dewa? Ah, itu bukan satu-satunya legenda yang hanya melakukan bagaimana seseorang bisa mengatasi semua terkuat suatu negara dalam hal 5 kemampuan. Itu juga dia diuji oleh keputusan 5 dewa. Ini telah ditetapkan oleh ayah sejak lama, tetapi keputusan 5 dewa yang asli dimaksudkan untuk membatasi usia 5 pemain di pihak kita. Tetapi hari ini dia menolak Anda dan ayahnya sangat marah. Dia tidak mengatakan larangan itu. Kemarahan Dayun Er sedikit berkurang saat ini, tapi lebih banyak penyesalan. Karena kalau menurut batas aslinya, dia mungkin punya kesempatan untuk menembak. Sekarang situasi ini jelas tidak mungkin. Bagaimana ayahnya bisa melakukan ini? Ini bullying. Itu tidak baik untuk kerajaan kita. Apa pendapat orang-orang tentang kita? Bertujuan pada master sekte dari suatu sekte, dan karena masih sangat muda, dia menggunakan cara yang jelas untuk menindas. Apakah menang itu mulia? Kata Dayun Er dengan ekspresi kemarahan yang benar. Dayun Er berkata dengan tercengang, Ayah, ini akan melampiaskan amarahmu untukmu. Di sisi mana Anda berada? Dia baru saja menolakmu, adikku, jadi sadarlah, itu bukan suamimu. Aku benar untuk orang yang salah. Dayun Er membantah dengan keras, tapi wajahnya yang cantik sudah memerah. Dayun Er tersenyum pahit, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Kata-kata kaisar ayah adalah mulut emas dan kata-kata giyok, dan kata-kata yang diucapkan seperti air yang tumpah, yang tidak dapat diubah. Selain itu, Tanggulin juga setuju. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan, tahu dia akan kalah, bukankah dia takut malu? Bagaimanapun, dia mewakili sektetang. Adapun pengaruh masalah ini, keluarga kerajaan sudah merencanakan, dan hanya perlu bekerja keras untuk propaganda dan tidak mengumumkan situasi sebenarnya. Nafas Dayun Er agak tidak seimbang, dadanya naik dan turun sedikit, tetapi matanya yang cerah menunjukkan pandangan yang agak bijaksana. Saudaraku, menurutmu apakah Tanggulin mungkin memenangkan satu atau dua pertandingan? Dia bertanya tiba-tiba. Dayuen berkata, apakah kamu benar-benar ingin dia menang? Cahaya bibir bawah beci, memakai awan berbisik, sebenarnya, dia punya istri yang saya kenal. Ini bukan pertama kalinya dia menolak saya. Saya hanya berpikir bahwa jika dia bisa memenangkan satu atau dua pertandingan di turnamen lima dewa, itu berarti dia memang sombong di dunia. Dalam hal ini, apakah Anda akan mengatakan bahwa ayah saya akan setuju saya menikah dengannya saat masih kecil? Apa katamu? Dayuen memandang adiknya dengan kaget. Lagipula dia tidak bisa memikirkannya, bahwa saudara perempuannya yang eksentrik benar-benar akan mengatakan sesuatu seperti ini. Menurutku kamu gila. Suara marah terdengar dari luar, dan Day Tianling berjalan selangkah demi selangkah. Dayuen dengan hormat memanggil ayah kaisar, dan menyingkir seolah-olah kedinginan. Day Tianling memelototi Dayuen Er, kamu gadis, apakah kamu memiliki harga diri? Kamu juga dapat mengatakan bahwa kamu adalah seorang putri ketika kamu masih kecil. Dan, baik di Kekaisaran atau di Federasi Douluo, mereka semua adalah satu suami sekarang. Monogami Bagaimana saya bisa menjadi anak-anak? Bab 1302 Anda Menang Dayuen Er tidak pernah takut dengan emosi seperti ini kepada ayahnya, aturannya untuk orang biasa. Apa yang salah dengan poligami? Menurut saya poligami itu wajar. Ini adalah kemunduran masyarakat. Orang yang berprestasi harus memiliki lebih banyak pasangan, sehingga lebih banyak gen yang dapat diturunkan, sehingga masyarakat manusia dapat maju. Dan mereka yang tidak baik harus mengurangi kualifikasinya untuk mendapatkan pasangan. Ini-ini adalah kelangsungan hidup yang terkuat dan hukum alam. Absurditas Dayuen Er menyerang langsung tabung paru-paru ayah. Kaisar Kekaisaran yang baru saja akan marah langsung terdiam. Jadi, Anda mengajari saya teori-teori ini. Anda adalah orang terbaik di Kekaisaran Bintang Luokami, sehingga Anda dapat memiliki banyak pasangan. Semua orang berpikir ini adalah situasi yang sangat normal. Demikian pula, Tanggulin dia juga orang yang luar biasa, mengapa dia tidak bisa memiliki banyak pasangan? Dai Tianling sedikit bingung dengan kesalahan dan ajaran sesat putrinya dan tidak tahu bagaimana membantahnya. Secara teori, tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Dayuen Er. Namun, dia merasa canggung bagaimana dia mendengarkan. Anda adalah seorang putri kerajaan, bagaimana Anda bisa berbagi suami dengan orang lain? Dai Tianling berkata dengan marah. Dayuen Er, kamu tidak mengajari aku dan saudara-saudaraku sejak aku masih kecil bahwa di Kekaisaran, keluarga kerajaan setara dengan rakyat biasa. Justru karena itulah kamu lebih dicintai oleh warga sipil. Mungkinkah ini hanya pembicaraan? Kamu. Kakak, jangan membicarakannya. Kamu pikir kamu marah pada Kaisar? Dai Yuan buru-buru berkumpul untuk berkeliling. Pergi. Dai Tianling dengan marah memarahi putranya. Keluhan Dai Yuan, Anda tidak mau memarahi putri Anda, tetapi putra Anda juga sangat tidak bersalah. Dayuen Er, biarkan aku memberitahumu. Awalnya, aku berencana untuk menurunkan tingkat kesulitan dan membiarkan Tang Wulin menghadapi keputusan lima dewa di bawah lima puluh, bahkan jika itu mengubah Jin Kou Yuan, aku akan mengenalinya. Aku tidak akan membiarkan dunia mengatakan bahwa aku adalah bintang. Luo menindas orang. Tapi sekarang, saya akan menggunakan barisan paling kuat di Kekaisaran untuk memberinya pertempuran lima dewa ini. Dia telah meminta untuk berpartisipasi dalam semua lima pertandingan, bahkan jika dia kalah, maka saya akan melanjutkan. Biarkan dia kalah dalam lima pertandingan dengan bahagia, dan biarkan semua orang di seluruh Kekaisaran melihat. Biarkan bajingan yang berani menolak putriku ini membayar harganya. Adapun kamu, kamu ingin menjadi anak kecil kecuali aku mati? Atau? Atau apa? Dai Yuner memandang ayahnya dengan ekspresi menyedihkan. Dai Tianling berkata dengan dingin, kecuali jika Tang Wulin benar-benar bisa memenangkan keputusan lima dewa. Setelah mengatakan ini, dia pergi. Dai Yuner mengatupkan bibirnya tiba-tiba, ayah benar-benar bodoh. SST, nenek moyangmu, kecilkan suaramu. Inilah yang berani kamu katakan seperti ini. Dai Yuan tidak bisa tertawa atau menangis. Dai Yuner berkata, ayah saya sama sekali tidak mengerti situasinya. Sebenarnya, jika saudara ketiga mau meminta saya melakukan sesuatu, saya tidak peduli sama sekali. Ayah saya tidak setuju, saya tidak akan kawin lari. Ini. Dai Yuan memandang Dai Yuner tanpa berkata-kata, kamu benar-benar seorang gadis yang ramah. Jika ini dibiarkan ayah mendengar, dia pasti akan sangat sedih. Dai Yuner berkata, aku bukan tidak pertemuan itu akan datang. Ketika kita tidak memasak nasi dan nasi, dan ketika aku kembali dengan cucu ayahku, aku akan mengenali kasih sayang ayahku jika aku tidak mengenalinya. Dai Yuner. Suara Dai Yuan tiba-tiba naik. Melihat adik perempuan di depannya, dia tiba-tiba merasa bahwa penyihir kecil sebelumnya telah kembali. Ada apa? Wajah Dai Yuner sudah tersenyum. Kamu menang. Dai Yuan menatapnya dengan frustrasi. Dai Yuner berkata dengan penuh kemenangan, pada saat itu, saya tiba-tiba menemukan jawabannya. Kebahagiaan dicapai dengan sendirinya. Tanggulin, jangan coba-coba melepaskan diri dari telapak tangan saya. Sekalipun itu obat, saya harus terlebih dahulu mari kita bicara tentang nasi mentah dan nasi. Saya tidak percaya, Anda tidak menginginkan saya saat itu. Bang. Dai Yuan membanting kepalanya ke dinding. Ini adalah stasiun TV Kekaisaran. Sebuah pesan teks disisipkan di bawah. Menurut berita terbaru dari keluarga kerajaan. Tanggulin, master baru dari sekte Tangkontemporar, datang mengunjungi Kekaisaran. Setelah konsultasi persahabatan antara kedua pihak, master sekte Tangk yang baru akan melakukan simulasi zaman kuno dengan Kekaisaran. Pertempuran Lima Dewa Empire TV akan menyiarkan acara lima hari ini sepanjang waktu. Tidak ada keraguan bahwa ini akan menjadi pertandingan puncak, dan pemirsa serta teman-teman tidak boleh melewatkannya. Pertandingan dijadwalkan untuk tiga hari pertama nanti. Setelah itu, akan ada satu pertandingan setiap hari. Ada berita tentang Turnamen Lima Dewa ini, stasiun ini akan terus menindaklanjuti dan melaporkan. Sebuah pesan singkat dengan cepat menyebar ke seluruh Kekaisaran Bintang Luo, dan untuk sementara waktu, seluruh negeri mendidih. Sekte Tang tidak asing lagi bagi orang-orang di Kekaisaran Bintang Luo, itu adalah gerbang pertama di benua Bintang Luo hari ini. Legenda tentang sekte Tang bahkan ditulis di buku teksiswa. Ini adalah kursus wajib bagi setiap orang Sing Luo. Yang paling dibanggakan dari Kekaisaran Bintang Luo adalah Ziti Lord Lingbing Do Uluo Dai Yuhao dari sekte Tang, yang berasal dari keluarga kerajaan-kerajaan Bintang Luo. Itu juga merupakan pendiri Menara Lingling. Oleh karena itu, untuk sekte Tang, orang-orang dari Kekaisaran Bintang Luo memiliki rasa keintiman yang alami. Nama Tang Wulin masih asing bagi sebagian orang, dan sebagian lagi sedikit familiar. Segera, semua jenis berita tentang master sekte Tang baru mulai terbang ke seluruh langit. Video Tang Wulin memimpin tujuh iblis rek untuk berpartisipasi dalam kompetisi master jiwa muda Kekaisaran Star Luo, dan akhirnya mengalahkan delapan raja Akademi Monster juga mulai diputar ulang di beberapa stasiun TV di Kekaisaran Bintang Luo. Dalam beberapa hari, Tang Wulin telah menjadi nama rumah tangga di Kekaisaran Bintang Luo. Metode yang sangat cerdas Setelah menonton laporan dari Imperial TV, Do Uluo Hujie yang tersenyum tidak bisa menahan nafas diam-diam. Tampaknya Daitian Ling sangat marah dan suasana hari itu. Namun nyatanya, dalam penanganan masalah ini, kemegahan Kaisar-Kekaisaran terungkap. Untuk menggambarkan lima dewa yang sebenarnya hanya sebagai persaingan yang mensimulasikan lima dewa, lebih baik mempersembahkan pertempuran puncak untuk orang-orang. Belakangan, saya bahkan mengatakan bahwa saya berharap para Master Jiwa Muda dan Master Mecha Kekaisaran dapat melihat masa depan mereka dalam konfrontasi ini. Tidak diragukan lagi, ini adalah dorongan bagi seluruh rakyat dan promosi kepahlawanan individu. Lebih penting lagi, pengumuman Kekaisaran Singluo ke dunia luar juga mengkonfirmasi hubungan dekat antara Sekte Tang dan Kekaisaran Singluo. Sama seperti Kekaisaran Bintang Luo dan Kerajaan Dou Ling harus memiliki tenaga kerja di federasi, Federasi Douluo juga harus memiliki mata-mata di Kerajaan Bintang Luo, dan berita ini pasti akan dikembalikan untuk pertama kalinya. Sekte Tang, yang sudah tidak dapat membuat kemajuan apapun di federasi, pasti akan mengalami pukulan yang lebih besar. Ini hanya bagus untuk Kekaisaran Singluo. Kekaisaran Singluo memperkuat kerjasamanya dengan Sekte Tang, membuat Sekte Tang lebih bergantung pada Singluo dan mengasingkan federasi. Jika semua teknologi bimbingan jiwa Sekte Tang dapat diperoleh, maka Kekaisaran Bintang Luo harus dapat melangkah lebih jauh. Pada saat yang sama, identitas Tang Wulin, penguasa Sekte Tang, juga terungkap dan diekspos ke bidang pandang publik. Sebelum pertempuran lima dewa terjadi, Kekaisaran Bintang Luo telah berada di atas angin. Hu Jie telah melewati keluarga Kekaisaran-Kekaisaran Singluo sebelumnya. Mengenai kunjungan Tang Wulin ke Kekaisaran Singluo kali ini, dia meminta Kekaisaran Singluo untuk merahasiakannya sebelum datang. Kekaisaran Bintang Luo juga setuju. Tetapi kali ini secara terbuka menyatakan bahwa ketika Hu Jie memprotes, keluarga Kekaisaran Star Luo Empire memberikan jawaban sederhana. Yang mulia dalam keadaan marah. Keputusannya memang tidak rasional, tetapi sekarang tidak mungkin untuk mengambilnya kembali. Do Uluo yang tersenyum tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu, yang merupakan macan tersenyum. Sebagai Kaisar Kekaisaran, Dai Tianling belum pernah melihat angin dan ombak besar. Akankah dia benar-benar kehilangan akal sehatnya karena sedikit anak-anak? Aneh jika Anda mempercayainya. Tapi itulah akhir dari masalah ini, Kekaisaran Bintang Luo mengikat Sekte Tang dengan cara yang hampir nakal ini. Kehilangan permainan segera menyebabkan Sekte Tang benar-benar ditekan. Selain dari hal-hal lain, menara penyebaran roh sendiri pasti akan menekan Sekte Tang di federasi. Sekte Tang baru saja mengumumkan bahwa pagoda penyebaran roh dan Sekte Roh Kudus berkolusi, tetapi pagoda penyebaran roh cukup untuk menggunakan urusan kerajaan Singluo untuk menekan opini publik Sekte Tang. Aku pusing memikirkannya, tapi untungnya, ada Douluo Asmara yang duduk di sisi federasi, dan itu adalah masalahnya untuk mengkhawatirkannya. Hujie diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, tidak peduli apa, karena itu telah terjadi, hanya ada menghadapinya. Tidak ada cara lain. Mari kita bicara tentang keputusan lima dewa dan tujuan kunjungan ini terlebih dahulu. Di pihak federal, kami hanya dapat membicarakannya setelah insiden ini selesai dan situasi perang terkendali. Sekte Tang sudah mendarah daging di federasi dan tidak mudah untuk digoyahkan. Mengenai masalah ini, dia tidak melapor ke Tanggulin. Tanggulin sekarang mundur di kamarnya. Tunggu tiga hari hingga lima dewa dimulai. Bab 1303 tim Raja Surgawi. Keputusan dari lima dewa? Yang mulia adalah, luar biasa. Kata Teng-Teng kepada Dayu Weyan dengan kagum. Pavilion Shenghua, salah satu restoran paling mewah di kota Singluo, dikelilingi oleh orang-orang di ruang pribadi kekaisaran terbesar saat ini. Di antara delapan Raja Surgawi Akademi Monster saat itu, kecuali Raja Roh Dayun Er yang belum datang, tujuh lainnya telah tiba. Di kursi utama, Long Yu duduk di sana seperti gunung, diam. Teng-Teng duduk di sampingnya dan berkata secara imajinatif. Feng Wang Linsan mengangguk dan berkata, yang mulia, ini pandangan jauh ke depan. Menilai dari berita yang dilaporkan ke dunia luar, kekaisaran menarik Tang sekte ke dalam kereta dan tidak mudah bagi sekte Tang untuk turun. Namun, saya sedikit khawatir tentang Tang. Reaksi sekte Ketika perang bisa dimulai kapan saja, kunjungan master sekte Tang ke Singluo terungkap, yang mungkin sangat merugikan sekte Tang. Apakah itu akan menyebabkan ketidakpuasan sekte Tang dengan kekaisaran? Dayun Er berkata, tentu, tetapi mereka tidak punya cara lain. Ngomong-ngomong, ini memang sesuatu yang kami lakukan dengan cara yang tidak otentik. Sekte Tang ada di sini untuk membantu, tetapi kami telah membuat orang lain tersandung. Namun, kami juga harus melakukannya saat melakukan itu, Tang Gulin membawa senjata yang disebut sinar ion berat kali ini, yang dapat meledak di dalam meca tanpa memengaruhi perisai pelindung dan cangkang meca. Meca level hitam tidak dapat menahannya. Serang Senjata seperti itu sangat mengerikan. Ini membuat kita menyadari bahwa kekaisaran saat ini masih tertinggal jauh di belakang federasi dalam hal teknologi bimbingan jiwa. Tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan dengan lembaga penelitian kita sendiri. Meskipun persyaratan Sekte Tang asli sedikit dihilangkan itu keras, tetapi mengingat fakta bahwa pasukannya luar biasa, Sekte Tang masih tidak menaikkan harga bahan-bahan penting ini dan itu tidak dapat diterima. Namun, Sekte Tang menunjukkan kepada kita celah antara teknologi panduan jiwa dan federasi dan sang ayah yang muncul dengan itu. Ide ini Hanya ketika Sekte Tang sepenuhnya berada di pihak kita, kekaisaran dapat benar-benar bersaing dengan federasi di masa depan. Hualantang memandang Dayuian dengan tatapan aneh di matanya, Yang Mulia, Anda belum lupa, kami semua dari Sekte Tang. Anda dulu juga, Anda harus mengatakan yang sebenarnya di depan kami, kami harus melaporkannya ketika kami kembali. Ah! Dayuian sedikit tersenyum, menunjukkan gigi putih, Banyak hal telah terjadi, berani bertindak, Dan kekaisaran tidak ingin memiliki keluhan dengan Sekte Tang. Oleh karena itu, saya akan memberitahu Anda hal-hal ini secara pribadi. Saya ingin Anda kembali dan memberitahu Smiling Do Uluo dan Tang Wulin. Kekaisaran benar-benar tidak berdaya, Belum lagi, itu disebabkan oleh Tang Wulin sendiri. Yesi tidak dapat menahan diri untuk berkata, Seberapa besar Anda membenci guru Sekte kami? Dayan lengheng secepat Mei, membencinya. Saya tidak sabar untuk membunuhnya ah. Anda tidak tahu bagaimana dia tidak memberikan wajah Fu Huang. Di depan kita semua, terang-terangan menolak permintaan pernikahan. Jika dia mau jika kita menikah, Metode tindak lanjut ini secara alami tidak diperlukan. Yun Er adalah putri tercinta dari keluarga kerajaan. Semua pangeran kita dicintai dan dicintai oleh ayah kita Dan bahkan lebih dari dia sendiri. Tang Wulin menolaknya, ayah. Kaisar sendiri sangat marah. Jangan salahkan kami karena menghitungnya. Tang Wulin bukan orang yang sederhana. Long Yu, yang diam, tiba-tiba berkata, Mata semua orang juga terfokus pada Long Yu. Meskipun masing-masing dari mereka sekarang memiliki identitas yang berbeda, Mereka semua adalah kekuatan tingkat tinggi dalam kekuatan mereka sendiri Dan Dai Weyan adalah pangeran dari kekaisaran, Kerajaan masa depan yang berkuasa. Namun, Long Yu masih menjadi kepala dari delapan raja surgawi Dan raja naga yang pernah dengan kuat mengejutkan negara. Begitu dia berbicara, semua orang secara alami terdiam. Bos, apakah kau lebih mengenalnya? Dai Weyan bertanya pada Long Yu. Long Yu mengangguk, Meskipun Tang Wulin lebih muda dari kita, Dia memiliki tingkat ketenangan yang jauh melebihi rekan-rekannya. Kali ini kekaisaran telah menghitungnya, Dia mungkin tidak begitu mudah mengenalinya. Selain itu, Kamu ribuan jangan mermahkannya. Keputusan lima dewa belum tentu menjadi kemunduran baginya. Orang ini setidaknya satu hal yang tidak bisa saya tandingi. Dia tidak takut gagal, Dan keuletannya akan jauh melebihi imajinasi Anda. Dan bakatnya bahkan lebih tinggi dariku. Aku tidak melihatnya selama beberapa tahun, Dan sekarang dia begitu kuat bahkan gurunya pun tidak bisa melihat dengan jelas. Tidak. Ying Wang Teng Teng tampak luar biasa. Berkata, Bos, apakah maksud Anda dia sudah lebih baik dari Anda sekarang? Tapi, Anda sudah menjadi judul douluo. Longyu berkata, Saya tidak tahu seberapa banyak dia telah meningkat sekarang, Tapi ketika saya pertama kali melihatnya di Akademi Srek, Dia tidak lagi lebih lemah dari saya. Dan tingkat pertumbuhan keseluruhan dari tujuh setan srek lebih tinggi dari kita. Sampai hari ini, Jika kita menghadapi mereka lagi, Kurasa kita masih akan kalah. Semuanya terdiam. Jika orang lain mengatakan kalimat ini, Mereka akan segera membantahnya. Tapi Longyu yang mengatakan kalimat ini. Ambisi Longyu adalah yang terkuat di antara mereka. Dia tidak pernah menerima kegagalan. Dia selalu berdiri di puncak generasi muda. Ketika dia berumur 25 tahun, Dia telah meraih gelar douluo. Dia memiliki wuhun raja naga gunung Dan telah ditunjuk sebagai dekan berikutnya dari Akademi Monster. The Imperial Hall of Worship saat ini duduk di posisi deputi Hall Master. Dia juga orang yang memiliki harapan paling besar Untuk mencapai douluo ekstrim dalam waktu dekat di seluruh kerajaan. Tetapi orang seperti itu mengatakan bahwa dia mungkin tidak sebaik Tanggulin. Bisa dibayangkan betapa kuatnya bakat Tanggulin. Entah kau menang atau kalah, Aku benar-benar ingin melawan mereka lagi. Feng Wang Linsan berkata dengan tenang. Raja Rubah Suem Yu, Yang duduk di atasnya, Mengangguk, Ya, saya rasa juga begitu. Sekarang mereka sudah di sini, Toh kita tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Bos, bisakah kita dan mereka akan datang untuk tujuh lawan tujuh? Longyu tiba-tiba menjadi cahaya yang kuat di matanya Dan menoleh untuk melihat ke Dai. Yueyan, Yang Mulia, bagaimana denganmu? Dai Yueyan mengepalkan tinjunya dengan keras, Aku ingin mengalahkan Tanggulin sejak lama. Bocah itu, saya pikir banyak. Keempat, Anda kembali dan berbicara dengan Smiling Do Uluo, Ini adalah pemanasan bagi kami untuk membantu Master Sekte Tang, Dan tanyakan apakah dia menginginkannya. Itu dapat dilakukan sepenuhnya secara pribadi, Di markas Sekte Tang Anda. Bidang seni bela diri sudah siap. Hua Lantang menarik nafas dalam-dalam, Oke, saya akan kembali dan meminta instruksi dari Smiling Do Uluo. Namun, ada satu hal yang ingin saya ingatkan kepada semua orang. Pada hari pertama kedatangan, Master Sekte akan bertemu Do Uluo yang tersenyum membuat kesalahan. Saat itu, hanya orang-orang yang dibawa oleh Master Sekte dan orang-orang kuat Di atas tangmen judul Do Uluo yang bisa menonton pertempuran. Kami tidak melihat konfrontasi itu. Tapi saya melihat gelar Do Uluo. Katanya, Master Sekte pantas menjadi Master Sekte. Setidaknya bisa dipastikan bahwa dalam diskusi dengan Smiling Do Uluo, Dia bisa mundur dengan seluruh tubuhnya. Teng-teng meringkuk bibirnya, apa ini bisa membuktikan? Do Uluo masih tersenyum apakah kau benar-benar kejam padanya? Itu guru Sekte Tang M.U. Hua Lantang berkata, aku tidak tahu ini. Tapi kuharap semua orang harus berhati-hati, Tang Wulin dan Shrek Seven Devils, itu bukan lagi tujuh iblis Shrek saat itu. Long Yu tersenyum ringan, Aku tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Turnamen Lima Dewa. Ini satu-satunya kesempatan kita. Mengapa tidak kalah? Tang Wulin kalah jika kita mampu membelinya, kita juga bisa kalah. Terlebih lagi, apakah kamu benar-benar tidak percaya diri? Mereka telah bekerja keras selama bertahun-tahun, apakah kita tidak membayar? Suaranya kuat dan kuat. Pada saat ini, setiap orang dari enam Raja Surgawi lainnya tampaknya merasakan darah di tubuh mereka membara. Iya. Setelah bertahun-tahun, apakah kita tidak bekerja keras? Kami terus meningkat, dan semua orang membuat kemajuan besar. Bahkan Dayuian, Sang Pangeran, tidak pernah melepaskan kultivasi dan menjalani kehidupan seperti robot setiap hari. Bukankah hanya menjadi malu ketika ada kesempatan? Sekarang, kesempatan telah datang, tidak peduli apapun, mereka tidak bisa melepaskannya. Bab 1304 Teman Lama Longyu dan mereka akan menantang kita. Mereka semua adalah teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Xie Xie berkata sambil bercanda. Douluo yang tersenyum berkata, Master Sekte masih dalam tahap mundur, jadi kamu tidak bisa mengganggunya saat ini. Bagaimanapun, lima dewa adalah hal yang paling penting. Jika kamu bersedia menerima tantangan mereka, tunggu lima dewa membicarakannya. Xie Xie memandang Yuanen Yehui dan Ye Xinglan. Ketika Tangwulin pergi, itu lebih merupakan pahlawan wanita kedua. Tidak, Mian Xia. Hanya kita bernam, kata Yuanen Yehui ringan. Douluo yang tersenyum sedikit mengangkat alisnya, enam lawan tujuh. Yuanen Yehui berkata dengan tenang, kami juga tujuh serek. Kami bernam, cukup. Ya, kita bernam, cukup. Xie Xie juga tersenyum, sudah lama sekali aku tidak bertemu lawan yang kuat. Awalnya, Longyu menamparku seperti lalat. Mengintimidasi kita saat kita masih muda, sekarang, kita telah dewasa juga. Waktu untuk balas dendam telah tiba. Terakhir kali Bos dan Guiyu yang membalikan keadaan. Sekarang kita harus membuktikan kepada mereka bahwa mereka tidak lagi sejajar dengan kita. Hanya kita bernam. Douluo yang tersenyum memandang orang lain dari Shrek Six Monsters, dan kemudian yang dia lihat adalah kemudahan dan kepercayaan diri setiap orang. Dan itu tanpa kapten dan jiwa. Bisakah mereka melakukannya? Di tim Raja Surgawi dari Akademi Monster, Longyu sudah berada di level judul Douluo. Di antara pemain lainnya, Raja Macan, Raja Rubah, dan Raja Angin semuanya adalah pangkalan budidaya delapan cincin. Raja Serigalahualantang dan Yezi juga dekat dengan cincin kedelapan. Hanya Tengteng yang sedikit lebih lemah dan juga merupakan orang suci jiwa tujuh cincin. Mereka juga murid sekte Tang, jadi saya tahu situasi mereka dengan sangat baik. Di antara generasi muda, mereka berada di posisi tertinggi kerajaan bintang Luo. Anda tidak mau efeknya. Jika kamu kalah dalam kontes ini, aku khawatir itu akan mempengaruhi keputusan lima dewa setelah Master Sekte. Jangan khawatir tentang Niansya, kita tahu itu di dalam hati kita. Ye Singlan berdiri, dan saat dia bangun, niat pedang yang mengerikan meledak darinya. Dalam sekejap, maksud pedang vertikal dan horizontal, dan bintang-bintang bersinar terang. Bahkan dengan level kultivasi seperti Smiling Douluo, dia sedikit menyipitkan matanya tanpa menyadarinya. Ini, pedang jiwa. Karena mereka telah mengikuti Tanggulin, karena cahaya kapten mereka sangat menyilaukan sehingga kecemerlangan mereka terus-menerus dikaburkan. Namun nyatanya, apakah mereka benar-benar tidak cukup baik? Tentu saja tidak. Mereka juga merupakan tujuh monster srek, dan para elit yang dipilih oleh srek, perguruan tinggi pertama di daratan. Jika Raja Surgawi dari Akademi Monster berdiri di puncak generasi muda Kekaisaran Bintang Luo, maka para pemuda di depan Smiling Douluo sudah berdiri di puncak dari seluruh generasi muda Bintang Douluo. Basis budidaya kekuatan jiwa murni telah lama tidak dapat membuktikan apapun. Mereka tidak dapat diukur dengan budidaya kekuatan jiwa sederhana. Tujuh monster srek tidak pernah berhenti bergerak maju. Oke, saya menantikannya. Senyuman Douluo menjadi lebih cerah. Untuk konfrontasi ini, dia memang penuh ekspektasi. Sebab, bagi dia, ini bukanlah game eksternal, melainkan game internal tanmen. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, dagingnya busuk di dalam pot. Mereka semua berasal dari rumah mereka sendiri. Ketika dia memikirkan ini, dia sedikit bersemangat. Sekte Tang, dengan kebangkitan generasi muda, benar-benar berkembang. Ini juga era dengan bakat-bakat hebat. Apa? 6 lawan 7? Tang Wulin mundur. Saat menerima jawaban ini, bahkan Hualan Tang, yang memiliki kepribadian yang sangat tenang, merasa sedikit marah. Apakah ini terlalu meremehkan? Mantan Shrek Seven Devils dikalahkan oleh anak buah mereka. Sekarang dia berani bersaing dengan mereka dengan cara 6 lawan 7. Tang Wulin bahkan tidak berencana untuk muncul. Ini hanyalah penghinaan. Ya, Master Sekte sedang mundur dan harus menghadapi 5 dewa. Oleh karena itu, hanya 6 dari Shrek Seven Devils yang bisa bermain. Jika kamu mau. Maaf, Tuan Balai, saya tidak bisa mengambil keputusan tentang masalah ini, tapi saya pikir apakah itu saya atau orang lain di tim Akademi Monster kami, saya khawatir ini adalah penghinaan. Hualan Tang berkata dengan suara yang dalam. Hujie berkata tanpa daya, Master Sekte sekarang mundur. Untuk menghadapi keputusan 5 dewa berikutnya, kita tidak bisa mengganggunya. Atau Anda bisa menunggu sampai keputusan 5 dewa. Tapi saya ingin mengingatkan Anda. Masalahnya, saya khawatir tentang apakah Anda masih memiliki keberanian untuk menantang setelah 5 dewa. Hualan Tang tercengang, menurutmu apakah celah kita sebesar itu? Hujie berkata, saya tidak tahu yang lain, tetapi kekuatan Master tidak dapat diukur dengan usianya. Hualan Tang berkata dengan herang, mungkinkah kamu dan Master Sekte tidak bisa memenangkan kontes hari itu? Hujie menggelengkan kepalanya, bukan itu, bagaimanapun, Master Sekte baru berusia 20-an. Namun, bahkan jika saya ingin mengalahkan Master Sekte, saya masih harus membayar harga tertentu, dan saya tidak bisa mundur. Pemilik Sekte tidak memiliki peluang sama sekali, tetapi saya merasa bahwa pemilik Sekte memiliki peluang tertentu setidaknya untuk satu atau dua permainan. Hualan Tang untuk beberapa saat menjadi membosankan, oke, kalau begitu saya akan kembali dan membicarakannya dengan semua orang. Hujie berkata, jangan biarkan mereka disalahpahami. Ini bukan karena tujuh iblis rek meremehkanmu. Memang Master Sekte yang tidak bisa bergerak sekarang. Bagaimanapun, jika kamu memenangkan mereka, logis untuk menunggu sampai pertarungan lima dewa. Ya, adalah hal yang baik bagi Anda, kaum muda untuk belajar dari satu sama lain, dan sangat membantu untuk meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Hualan Tang pergi dengan hati yang tertekan. Douluo yang tersenyum tidak yakin apakah kompetisi ini akan berlangsung, tetapi tidak peduli apa, Sekte Tang sangat hidup akhir-akhir ini. Saya hanya tidak tahu apakah Tang Sekte dapat menahan tekanan dari pihak federal. Di bawah mahkota sentimental, saya khawatir beberapa orang sibuk. Ketika Hualan Tang memberitahu orang lain jawaban dari Shrek Six Monsters. Tidak mengherankan, hal itu menyebabkan ketidakkuasan yang besar di antara semua orang. Shrek Six Monsters juga terlalu sombong. Meskipun mereka telah memenangkan kemenangan terakhir dalam game, mereka hanya bisa menang dengan ledakan terakhir dari Tang Wulin dan Guyu. Ini masih menjadi kasus di mana semua orang di Monster Akademi menganggapnya sedikit ceroboh. Dari segi usia, Akademi Monster sebenarnya lebih menguntungkan. Rata-rata mereka berusia lima tahun, dan tentu saja mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih. Mereka percaya bahwa dalam hal budidaya kekuatan roh, tujuh monster Shrek itu mustahil pula. Dibandingkan dengan mereka, enam sampai tujuh, dan belum ada Tang Wulin terkuat, ini seperti mimpi bodoh, itu juga penghinaan besar. Berjanjilah pada mereka. Longyu akhirnya memutuskan. Bos, apakah Anda benar-benar setuju dengan mereka? Artinya kami menang, dan kami tidak akan menang. Berarti mengurangi satu orang. Dayu Nguyen berkata, kalau tidak, Kapten, kamu juga tidak ingin berpartisipasi. Ayo pergi enam sampai enam dengan mereka. Tang Wulin benar-benar memiliki alasan yang sah, maka kita pasti tidak akan memanfaatkan mereka. Ya. Longyu mengangguk sedikit. Bahkan jika Anda kalah dalam permainan, Anda tidak bisa kehilangan integritas Anda. Seperti Tang Wulin, Longyu adalah kapten tim masing-masing, dan keduanya memiliki status yang paling penting. Non-partisipasinya dalam game ini sama dengan non-partisipasinya Tang Wulin. Dengan cara ini, permainan itu wajar saja. Diskusi internal sekte Tang seperti itu diselesaikan, dan waktunya adalah pagi berikutnya. Berbeda dengan kompetisi sebelumnya antara Tang Wulin dan Hu Jie, hanya kekuatan di atas judul Do Uluo yang bisa menontonnya. Kali ini, Lao Ging Do Uluo mengungkapkan diskusi ini ke dalam sekte Tang, dan semua murid dari markas Tang sekte Star Luo dapat datang dan menonton. Dialog yang kuat niscaya akan menarik perhatian semua orang, dan pada saat yang sama juga akan menginspirasi kaum muda. Bab 1305 biarkan mereka menyalahgunakannya. Pemberitahuan baru saja dikirim, dan segera menerima tanggapan yang antusias dari sekte Tang. Banyak murid sekte Tang di kota-kota sekitar kota Singuo pergi ke kota Singuo hanya untuk menonton pertandingan. Tentu saja, yang lebih mereka harapkan adalah bisa menyaksikan pertempuran lima dewa antara Master Sekte dan keluarga Kerajaan Kekaisaran Bintang Luo di tempat kejadian. Master Sekte baru tidak terbiasa dengan mereka, dan mereka semua ingin melihat seberapa kuat Master Sekte ini. Mereka berencana mendapatkan enam orang juga. Ketika Shrek Six Monsters mendengar Hu Jie berbicara tentang tim Monster Akademi, Xie Xie tersenyum sangat bahagia, tentu saja, senyuman tidak baik seperti itu. Jika ini masalahnya, mari kita siksa mereka. Bagaimana mereka memukuli kita saat itu? Bagaimana menangani mereka kali ini? Yuanen Yehui memelototinya, jangan ceroboh, bagaimanapun juga, mereka luar biasa di Akademi Monster. Nian tidak pernah santai, dan kita mungkin tidak mudah menghadapinya. Ya, istriku, kata Xie Xie sambil tersenyum Hi Pie. Lei Zheng Yu berkata, cepat dan sarapan, mari kita atur taktik setelah makan malam. Siapa yang akan bertanggung jawab hari ini? Ye Xinglan dan Yuanen Yehui saling memandang, dan kedua wanita itu mengangkat tangan bersamaan, menunjuk ke Su Xiaoyan. Saya. Su Xiaoyan menunjuk ke hidungnya, dan kemudian tersenyum, baiklah. Kapten tidak ada di sini, saya bisa datang. Tanggulin dapat dianggap sebagai master roh ganda dengan kekuatan dan kendali. Dan Su Xiaoyan adalah master roh perang kontrol murni. Secara umum, komandan pertempuran tim semuanya adalah master roh pengendali, mereka tidak hanya harus memikul tanggung jawab untuk mengendalikan lawan dan rekan satu tim, tetapi juga mengendalikan penonton. Lei Zheng Yu mengacungkan jempol Su Xiaoyan dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Di ruang makan markas sekte tang, mata diproyeksikan dari waktu ke waktu, dan kadang-kadang diarahkan. Shrek 6 monster sangat mudah dikenali, di sini, mereka hampir satu-satunya wajah baru. Sebenarnya, 7 sampai 7 tidak apa-apa. Aku bukan satu-satunya. Seorang ruheng di meja yang sama memandang ke enam orang dengan menyeringai. Dia tidak pernah lelah melawan hal-hal seperti itu. Xiaoyan tersenyum dan berkata, Saudaraku, saudaraku, ini bukan karena kami tidak membawamu, tapi ini adalah keluhan antara Akademi Shrek dan Akademi Monster. Kita harus menyelesaikannya sendiri. Jika kamu ditambahkan, kamu sangat kuat, mereka pasti akan mengatakan kami hanya menang dengan bantuan luar negeri. Kamu yakin akan menang? Suara tidak senang tiba-tiba datang. Xie Xie menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat seorang gadis bertampang mungil dengan penampilan yang sangat imut sedang berbicara dengan marah. Tempat makannya ada di meja sebelah, dan dia baru saja mendengar kata-kata Xie Xie. Xie Xie mengangkat bahu, ini benar. Mengapa? Kamu dari pihak mereka? Gadis itu mendengus, adikku dan mereka tidak akan kalah. Dia adalah adik perempuan Yezi dan murid Tang Sekte. Juga lulus dari Monster Akademi, dia memiliki kepercayaan yang hampir buta pada delapan raja Monster Akademi. Mendengarkan Xie Xie dan evaluator tidak bermoral lainnya yang akan memulai permainan, tentu saja mereka sangat tidak puas dan tidak bisa tidak mengatakannya. Dengan Yuanen Yehui di sini, Xie Xie tidak berani menganiaya orang lain, dan tersenyum sedikit, kecantikan, fakta akan membuktikan segalanya. Gadis itu mendengus, kamu tidak boleh memukuli adikku dan mereka. Xie Xie berkata tanpa daya. Nah, kamu akan yang satu ini benar, kamu tidak bisa menang, tidak bisa menang itu yang kamu lihat, karena kita tidak bisa menang, lemah, dan sedikit kemudian untuk menonton pertandingan, kamu bisa memberi kami go. Gadis setelah beberapa saat tertegun, dia bereaksi sejenak, mendengus, dan berkata, aku belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu sepertimu. Kamu pasti akan kehilangan kendali. Setelah berbicara, dia mengambil piring makanya dan bangkit dan pergi. Semua orang tidak bisa menahan senyum, dan Lei Xie Xie tidak bisa menahan senyum, kamu bisa melihat macan tutul di dalam tabung. Orang-orang juga murid sekte Tang. Dan di sini, sekte Tang jauh lebih akrab daripada kita. Sepertinya itu bukan apa-apa. Orang-orang mendukung kita. Ini adalah pengadilan rumah mereka. Keuntungan pengadilan rumah tidak bisa diabaikan. Xie Xie mengangkat bahu, Li Xie, bagaimana menurutmu? Su Li Xie telah makan keras, menunjuk ke mulutnya yang menonjol. Menunjukkan bahwa mereka tidak dapat berbicara. Gunakan fakta untuk memberitahu orang lain siapa yang terkuat. Bukankah kalian semua murid sekte Tang? Di tempat yang menganjurkan kepahlawanan individu seperti Kekaisaran Bintang Luo, jika Anda ingin dihormati oleh orang lain, Anda harus menunjukkan kekuatan yang cukup. Sima Jin Chi berkata dengan suara yang dalam. Jika Anda memperhatikan dengan cermat, Anda dapat menemukan bahwa kedalaman mata iblis pedang angin yang kejam ini penuh dengan kegembiraan. Meskipun dia tidak mendapatkan bagiannya dalam game hari ini, tetapi dalam pertarungan lima dewa, dia memiliki senjata dalam game ini. Dia adalah pedang naga. Selama dia menunjukkan wujud aslinya, Tanggulin bisa menahannya untuk bertarung. Jika Tanggulin kemungkinan besar akan memenangkan pertempuran lima dewa, maka itu mungkin senjatanya. Seperti yang dikatakan Lei Zheng Yu, meskipun ini adalah markas Tangmen dari Kekaisaran Bintang Luo, hanya ada sedikit orang yang benar-benar mendukung mereka. Akademi Monster di Kekaisaran Bintang Luo seperti Akademi Shrek di Federasi Douluo. Banyak bakat luar biasa datang dari Akademi Monster, begitu pula murid-murid di sekte Tang. Mereka secara alami mendukung tim Uranus dari Akademi Monster. Generasi Longyu juga legendaris di Monster Akademi. Setelah mereka, Monster Akademi belum muncul sebagai tim mereka. Terutama untuk siswa yang berkuasa seperti Longyu, itu hanyalah pemandangan langka dalam seribu tahun. Meskipun mereka kalah dalam pertempuran menentukan terakhir Longyu bertahun-tahun yang lalu, hampir semua orang percaya bahwa mereka kalah karena kelalaian. Tidak kalah dengan Akademi Shrek. Orang-orang yang mendukung mereka di Monster Akademi tentu saja berpikiran sama. Ketika enam Monster Shrek dan yang lainnya datang ke markas Tangmen untuk melakukan bidang seni bela diri, lingkaran luar sudah penuh dengan orang. Setidaknya lebih dari 500 orang datang untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Kebanyakan dari mereka adalah murid sekte Tang, dan beberapa pejabat tinggi dan pejabat mendapat berita dan mencoba segala cara untuk mendapatkan beberapa tempat untuk menonton pertandingan. Ini adalah versi yang diperagakan ulang dari Shrek 7 Monsters versus Monster Akademi, The Havenly Kings. Apalagi, setelah bertahun-tahun, mereka pasti lebih kuat dari sebelumnya. Wasit pertandingan ini secara pribadi dipimpin oleh Smiling Do Uluo untuk menghindari bahaya. Ketika Shrek 6 Monsters memasuki tempat tersebut, tempat yang semula bising tiba-tiba menjadi jauh lebih sunyi. Jika ini adalah game field eksternal, jika ada orang biasa yang menonton game tersebut, kemungkinan besar akan ada ejekan langsung. Tapi ini adalah sekte Tang, dan tujuh setan Shrek juga anggota dari sekte Tang, dan mereka semua adalah sekte Tang tingkat tinggi. Kepala dari tujuh setan Shrek kontemporer adalah sekte master baru dari sekte Tang. Karena itu, murid-murid sekte Tang masih masuk akal. Bagaimanapun, akal adalah milik akal, tapi tidak ada yang bahagia untuk mereka. Waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat memang tidak berada di pihak mereka. Do Uluo yang tersenyum menyapa mereka dan membawa mereka ke sisi panggung kompetisi. Bagaimana Anda mempersiapkan? Saya tidak berharap begitu banyak orang yang datang kembali, hampir tiga kota dekat murid Tang Men untuk mengemudi di atas. Biarkan mereka belajar, belajar atau menunggu untuk melihat Anda. Post berikan kepada kami. Xie Xie berkata sambil tersenyum, meskipun tampaknya kami tidak terlalu populer, tapi aku percaya bahwa setelah pertandingan, harus ada beberapa perubahan. Sambil tersenyum Do Uluo tersenyum sedikit, aku harap begitu. Longyu dan yang lainnya. Apa? Kamu di sini? Tanya Lei Zheng Yu. Untuk Longyu, dia memiliki kebencian terdalam, pada awalnya, dia hampir mati di tangan Longyu dan menderita luka parah. Untuk Raja Naga Gununguhun itu, dia benar-benar memiliki ingatan yang tidak terlalu bagus. Sekarang kekuatannya tidak lagi sebanding dengan tahun itu, tetapi jauh dilubuk hatinya, masih ada bayangan dari game aslinya. Sudah hampir waktunya untuk tiba. Kemarin saya mendengar bahwa Anda akan berusia 6 hingga 7 tahun, tetapi mereka semua kehabisan energi. Ini bisa dihitung sebagai home court mereka. Anda harus siap secara psikologis. Douluo tersenyum sambil tersenyum. Maksud saya, untuk permainan ini, dia memiliki mentalitas penonton. Yang dia harapkan adalah melihat kompetisi yang bagus. Adapun siapa yang menang dan siapa yang kalah, dia tidak terlalu keberatan. Karena orang-orang muda yang datang bersama Tanggulin ini juga merupakan anggota 7 Setan Shrek, kekuatan mereka pasti tidak terlalu buruk. Meskipun dari permukaan mereka semua berada di sekitar basis kultivasi cincin ke-7, tetapi orang-orang yang keluar dari Akademi Shrek tidak dapat dinilai oleh alam kekuatan roh murni. Pada saat ini, sorakan tiba-tiba terdengar. Di sisi lain dari bidang seni bela diri, ada seruan terlebih dahulu, dan kemudian sorak-sorai, perumunan secara alami berpisah ke samping, mengungkapkan sebuah jalan. Sekelompok orang berjalan menuju sisi lapangan seni bela diri di sepanjang jalan yang terbentuk secara alami untuk penonton. Berjalan di garis depan adalah Raja Naga Longyu dengan kepala botak besar, sosok kokoh, dan sikap gunung.